Terima kasih telah menonton Yang berkembang saat ini pasti akan berdampak pada perekonomian Indonesia Si Mulyani menjelaskan di sisi ekspor Penerimaan akan jauh lebih baik dengan nilai tukar dolar yang menguat Namun, di sisi impor, konversi harga dolar terhadap rupiah akan lebih tinggi Dan bisa berdampak pada inflasi di Indonesia Dia menuturkan stabilitas ekonomi akan terus dijaga Baik dari sisi moneter maupun fiskal Pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia Untuk-untuk beradaptasi dengan tekanan yang ada Sri Mulyani juga menyatakan Tetap optimistis Indonesia akan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen tahun ini Berkaca pada daya tahan ekonomi saat menghadapi pandemi lalu Dilansir dari Refinitif, rupiah ditutup melemah 0,49 persen di angka 16.250 rupiah Dan us pada penutupan perdagangan terakhir pekan ini Jumat 19 April 2024 Secara mingguan rupiah juga terpantau ambas 2,08 persen Sehingga menjadikan pelemahan terburuk mingguan sejak 3 Juli tahun 2020 Atau ketika pandemi COVID-19